Pemurus Partai Golkar Makassar makin intens menunjukkan keseriusannya untuk berkolaborasi dengan PKB Makassar pada Pilwali Makassar 2024. Hal ini terlihat saat Ketua Golkar Makassar Munafi Arifuddin memimpin rombongan melakukan kunjungan ke kantor DPC PKB Makassar Sabtu malam. Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua PKB Makassar Fauzi Ndiwawa, dan sejumlah caleg PKB terpilih pada pengilu lalu. Fauzi mengatakan kunjungan Munafi Arifuddin merupakan balasan setelah pihaknya bersilaturahmi di kantor Golkar Makassar pada Ramadan lalu. Dia mengatakan Golkar Makassar sangat intens melakukan penjajakan untuk berkolaborasi dengan PKB Makassar. Dia juga menyampaikan bahwa PKB membuka ruang sebesar-besarnya untuk berkolaborasi di pemilihan kepala daerah 2024. Mengenai kader PKB Makassar yang diusung maju pilkada, Fauzi menegaskan sebagai partai yang meraih suara signifikan di pemilihan legislatif lalu adalah modal awal untuk menyiapkan kader. Bahkan secara terang-terangan menyebut sasad Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad disiapkan untuk pilkada Makassar. Sebelumnya PKB Sulsel telah membuka pendaftaran calon kepala daerah. PKB Sulsel memanggil putra-putri terbaik Sulawesi Selatan untuk mengisi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota Sulawesi Selatan. Azhar Arsyad mengatakan PKB sangat terbuka dengan kekuatan politik lain untuk bersama-sama berkoalisi membangun daerah. Khususnya kepada semua figur, termasuk figur-figur muda yang fresh dan visioner, untuk menginovasi pembangunan daerah, serta gagasan-gagasan perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.